musik 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 teman teman kebetulan saya tadi habis membersihkan atau merapikan kamar tempat tidurku dan ini adalah lantai 4 disini tempat mereka sembahyang seperti ini tempatnya dan itu budang nah dan kebetulan hari ini hujannya sangat berat dan ini halaman lantai 4 teman teman sekarang saya akan pergi ke lantai 3 karena suatu saat nanti tempat tempat ini akan saya rindukan yuk seperti apa sih lantai 3 nya nah ini kamarnya cece waktu kecil cuman sekarang sudah tidak dipakai atau dikosongkan karena dia sudah berumat tangga ikut suaminya tapi tiap satu minggu sekali saya membersihkannya dan yuk yuk kita menuju ke kamar satunya disini nih di kamar ini semenjak nenek saya meninggal saya tidur sendirian disini nah disini saya tidur suatu saat tempat tidur ini pun akan saya rindukan bila saya sudah berada di Indonesia nanti nah itu Doraemon yang setiap hari saya sapa good morning Doraemon seperti ini nah ini juga biasa saya rapikan satu minggu sekali barang-barang ini dipakai kalau musim dingin karena ini itu seperti selimut dan lain sebagainya pakaian tebal nah bila ditutup akan seperti ini ruangannya anehnya selama saya tiga tahun disini baru tahu bahwa ini tuh ada pintunya rumah rumah majikan saya lumayan sangat besar karena ini rumah rumah 2 dijadiin 1 nah itu kamar mandinya kamar mandinya bersih dan sebelah sini kamar majikanku dan disana kamarnya cece kalau hari libur mereka datang kamarnya sangat besar dia disini tidur bertiga sama kedua anaknya biasanya hari sabtu dan hari minggu dia kumpul di rumah ibunya nah kalian kan sudah tahu lantai 4 dan lantai 3 sekarang kita turun ke lantai 2 disini ada perpustakaan kecil untuk si meme adik perempuan bila main karena majikan saya punya anak laki-laki yang tinggal di taipeh bersama istri dan kedua anaknya dan disitu kamarnya yuk kita masuk nah seperti ini kamarnya kamar ini pun aku selalu membersihkannya setiap satu minggu sekali karena tidak dipakai pula pasang kelambu karena punya anak kecil takut ada nyamuk ini ada juga di sebelah sininya karpet bisa dipakai di lantai karena punya anak kecil takut ada kotoran tuh kamar mandinya disitu sebelah sana lumayan besar lumayan besar terus saya nyalain lampunya biar terlihat ya teman-teman nah ini seperti ini seperti ini kamar mandinya pun lumayan sangat besar nah sekarang kita ke sebelah kanan disini ada ruang tamu ruang tamu disini tidak dipakai makanya ditutup sama kain sudah saya bersihkan bulan kemarin dan disini pun ada dapur kecil dapur kecil waktu nenek masih hidup dapur ini digunakan nenek untuk memasak makanya disana disediakan panci untuk menanak nasi disini pun banyak biru atau bir sejenis whisky dari atas sampai bawah isinya whisky dan disebelah sana juga isinya itu whisky karena dulu akong orang yang terpandang atau ada pangkatnya nah kita lari ke sini ke kulkas disini juga ada ruangan tapi ruangan ini pun tidak dipakai ini cuma ada satu kulkas dan perpustakaan yang menyimpan buku-buku waktu cece sama keke masih pada sekolah nah disini ini yang super wow magikanku kalau beli telur itu banyak banget isinya telur buah-buahan makanan padahal saya sendiri jarang ngambil nah satu kamar lagi terakhir kamarnya nenekku yang sekarang tidak di tempat tinggal jadi dijadikan ruang untuk les anak-anak disini ketiga anak itu belajar ruangannya sangat besar lemari pun ada 6 pintu yang panjang sangat besar dan kamar mandinya pun dan kamar mandinya pun ada mesin cuci backtab tapi semua ini tidak digunakan atau tidak dipakai karena nenek sendiri sudah tidak ada lagi ya dan sekarang saya akan turun ke lantai satu disitu ada cece ada majikan saya dan ketiga cucunya di sini saya bekerja selama tiga tahun empat bulan dan ini adalah koper yang entar subuh saya akan bawa karena hari ini saya mau pergi ke tanah air atau pulang tempat dan tinggal tempat ini dan saya kamar saya menaruh pakaian di sini maka aku belum berantakan karena barangku belum diambil persiapan untuk pulang dan selimut ini belum dibelikan plastik untuk di vakum dikemas dalam vakum blader ini semua kamarnya dan disini saya sholat biasa sholat saya disini menghadap qiblatnya ke arah sini Alhamdulillah dirumah ini saya bisa sholat juga nah sekarang kita ke dapur nah ini dapur dan di sebelah sana kamar mandinya kamar mandi ini semua pakai saya juga mandi disini majikan anak-anak pun semuanya mandi disini jadi satu kita lanjut kita lanjut ke dapur disini saya biasa memasak ini dapurnya cukup besar ya dapurnya juga kayak orang arab nah dan ini ada bangunan tambahan disini saya mencuci baju dan disini mencuci itu dan ada barang-barang yang gak dipakai tapi sewaktu-waktu masih bisa digunakan disini itu sepeda andalan saya kalau saya main atau belanja pakai harley itu nah harley ini punyanya punyanya sih tegak cuman gak dipakai jadi saya pakai kalau mau keluar beli sesuatu di luar disini tempat saya masak tuh bayangin majikanku kalau beli emi itu gak kira-kira ini persiapan untuk anak-anak takut tengah malam lapar minuman semuanya tidak cukup satu dua nah di luar sini pun masih ada tempat dijemur pakaian rumahnya rumahnya cukup besar semua ini suatu saat akan saya rindukan dan terimakasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video terakhir saya di rumah majikan oke itu tipe walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga saya selamat sampai 7 jam terima kasih 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 terima kasih